Pada chapter 3 kali ini akan dijelaskan mengenai CSS atau Cascading Style Sheet. CSS digunakan untuk mendeskripsikan desain atau format pada sebuah halaman web. Terdapat 3 jenis CSS yaitu inline CSS, internal CSS, dan eksternal CSS. Selain itu, pada chapter 3 ini juga akan dijelaskan mengenai 3 tipe selektor yang dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah CSS. Yaitu text selektor, class selektor, dan ID selektor. Pada bagian pertama dari chapter 3 hanya akan dijelaskan mengenai inline CSS. Di sini kita telah memiliki sebuah halaman web dengan nama chapter3.html yang memiliki judul CSS. Dalam tag body, kita memiliki sebuah table yang terdiri dari 3 baris. Baris pertama digunakan untuk membuat header, baris kedua untuk membuat body, dan baris ketiga untuk membuat footer. Pada bagian body terdapat sebuah table lain yang terdiri dari 3 baris. Pertama-tama, kita run, kemudian launch in Firefox. Maka akan muncul halaman chapter3.html dengan judul CSS. Apabila kita ingin menambahkan warna latar belakang pada halaman web kita dengan menggunakan inline CSS, maka pada bagian tag body gunakan style, ketikan background strip color. Misalnya kita akan memberikan warna latar belakang hitam pada halaman web chapter3.html. Maka gunakan color black diakhiri dengan tanda titik koma. Setelah itu kita save, refresh pada browser, maka halaman web kita telah berubah menjadi warna hitam pada bagian background. Selanjutnya, kita akan membuat header. Pada bagian header, kita akan meletakkan sebuah image dengan nama header.png yang terdapat di dalam folder image. Oleh karena itu, kita gunakan tag img, kemudian src, terdapat di dalam folder image dengan nama header.png, seperti ini, kemudian di save dan refresh pada browser. Maka telah muncul imageheader.png pada halaman web. Selanjutnya, apabila kita ingin menentukan desain pada border table, dengan menggunakan inline CSS, maka kita gunakan pada tag table. style, sama dengan untuk menentukan ketebalan dari border, gunakan border width. 3 pixel. Kemudian border, color, untuk menentukan warna, gunakan aqua, misalnya. Kemudian untuk menentukan style, gunakan border style. Misalnya style garis yang akan kita berikan adalah solid, atau berupa garis nyata. Kemudian kita save, refresh pada browser. maka telah muncul sebuah border table dengan warna aqua, ketebalan 3 pixel, dan tipenya solid, tipe garisnya solid. Setelah itu, apabila kita ingin membuat struktur table berada di tengah layar, maka kita dapat mengaturnya dengan menggunakan attribute margin. margin auto. Kemudian kita save, dan refresh pada browser. Maka struktur table telah berubah menjadi berada di tengah layar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa penggunaan inline CSS adalah mendefinisikan langsung style pada bagian tag yang akan diberikan style. Sekian mengenai inline CSS. Untuk internal dan eksternal CSS akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Terima kasih. Pada chapter 3 bagian kedua kali ini akan dijelaskan mengenai internal CSS. Jika pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai inline CSS, di mana kita dapat memberikan style CSS langsung pada tag yang akan diberikan design, maka pada internal CSS kali ini, kita dapat menentukan daerah yang akan diberikan design dengan menggunakan selektor. Terdapat tiga tipe selektor, yaitu tag selektor, di mana kita dapat memberikan design pada tag HTML tertentu. Kemudian ada pula class selektor, yang digunakan untuk memberikan design pada kelas yang sama, yang biasanya digunakan untuk memberikan design yang dipakai secara berulang-ulang. kemudian ada pula ID selektor, yang digunakan untuk memberikan design pada ID tertentu, yang biasanya digunakan untuk memberikan style pada komponen spesifik. Di sini kita telah memiliki sebuah halaman web dengan nama chapter 3.html yang telah kita buat sebelumnya. Apabila kita launch in Firefox, akan muncul halaman web dengan judul CSS, yang berisi sebuah header image dengan style border yang telah kita buat dengan menggunakan inline CSS. Selanjutnya, sekarang kita akan membuat bagian body, yang terdiri dari sebuah table dengan tiga buah baris. Baris pertama akan diisi dengan judul, baris kedua akan diisi dengan sebuah image beserta keterangannya, dan baris ketiga juga akan diisi dengan image lain beserta keterangannya. Untuk baris pertama, hanya dibutuhkan satu buah kolom yang di-call span. Seperti ini. Kemudian untuk judul, misalnya akan diberikan dengan tag H1. Kemudian ketikan our products. Di-save, kemudian refresh pada browser. Akan muncul tulisan our products berwarna hitam yang tertutup oleh warna background. Oleh karena itu, apabila kita ingin memberikan desain pada bagian judul our products dengan menggunakan internal CSS. Kita definisikan style pada bagian head dengan menggunakan text style. Kemudian gunakan type. Text slash CSS seperti ini. Kemudian, karena tulisan our products berada di dalam tag H1, maka kita dapat menggunakan tag selector. Untuk mendeklarasikan tag selector pada internal CSS, maka kita hanya perlu mengetikan nama tag-nya, H1 yang akan diberikan desain, diikuti dengan kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Kemudian kita menentukan style yang akan diberikan pada tag H1. Misalnya, untuk mengubah jenis tulisan, dapat digunakan font family. Lucida hand writing, diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian, untuk menentukan warna, dapat digunakan color. Misalnya, white. Diikuti titik koma. Ada pula dekorasi text, yang dapat kita definisikan dengan menggunakan text decoration. Misalnya, bling. Kemudian di save. Refresh pada browser. Maka akan muncul tulisan our products dengan font lucida handwriting, kemudian berwarna putih, dan dekorasinya bling. Seperti itu. Jika kita menggunakan tag selector, maka setiap tag H1 yang berada pada chapter 3.html akan berubah menjadi style yang telah kita tentukan di bagian internal CSS. Seperti itu. Kemudian untuk bagian baris kedua dan baris ketiga akan diisi dengan image dan keterangannya. Sehingga kita membutuhkan dua buah kolom. Seperti ini. Kolom pertama akan diisi dengan image yang terdapat di dalam folder image dengan nama sweater1.cpg. Karena itu, kita gunakan tag img, kemudian src, folder image, sweater1. Seperti ini. Kemudian kita copy untuk baris ketiga. Ganti dengan nama sweater2. Kemudian kita save. Refresh pada browser. Maka akan muncul gambar sweater1 dan sweater2 dengan ukuran yang berbeda. Apabila kita ingin memberikan pengaturan pada kedua gambar sweater1 dan sweater2 ini, maka dengan menggunakan internal CSS, kita dapat menggunakan class. kita memberikan nama class yang sama untuk gambar pertama dan gambar kedua. Seperti ini. Kemudian kita dapat mendefinisikan style dengan menggunakan nama class yang telah kita buat. Pada bagian style, di bagian header, jika kita menggunakan class selektor, maka gunakan tanda titik diikuti dengan nama class yang akan diberikan desain. Dalam hal ini, class picture. Kemudian kita ingin menentukan width-nya. Sehingga ketikan width, misalnya 200 pixel. Kemudian untuk menentukan tinggi, gunakan height, misalnya 250 pixel. Seperti ini. Kemudian di save dan refresh pada browser. Maka, gambar sweater1 dan sweater2 yang diberi nama class picture akan berubah sesuai dengan style yang kita tentukan pada bagian header. Seperti ini. Setelah itu, untuk kolom kedua akan diberikan sebuah keterangan dengan tag P. Misalnya, keterangannya sweater1. Seperti ini. Kemudian, untuk yang kedua, gambar yang kedua juga diberikan keterangan. misalnya sweater2. Seperti ini. Kemudian di save dan refresh pada browser. Muncul tulisan sweater1 dan sweater2 yang berwarna hitam. Untuk memberikan desain, karena menggunakan tag P, menggunakan tag yang sama, maka saya dapat menggunakan tag selektor. untuk menentukan jenis huruf, gunakan font family. Misalnya, areal. Diakhiri dengan titik koma. Kemudian, untuk menentukan ukuran, tulisan, gunakan font size. Misalnya, 18 piksel. Seperti ini. Kemudian, untuk menentukan warna, gunakan color. white. Di save dan refresh pada browser. Maka tulisan telah berubah dengan tipe areal berwarna putih dan ukurannya 18 piksel. kemudian, apabila kita ingin memberikan warna latar belakang pada table yang berada di dalam, maka kita dapat menggunakan ID pada bagian tag table. Kenapa kita menggunakan ID? Karena desain table hanya digunakan satu kali, yaitu untuk bagian table yang berada di dalam saja. Oleh karena itu, karena digunakan sekali dan untuk komponen yang spesifik, maka kita dapat menggunakan ID. Untuk memberikan ID, pada style, kita gunakan tanda pagar diikuti dengan nama ID-nya. Misalnya, body. untuk memberikan warna background, gunakan background color. Misalnya, abu-abu tua. Kemudian, di-save dan refresh pada browser. Maka, warna background table akan berubah menjadi warna abu-abu tua. akan tetapi, karena lebar tidak sesuai, maka kita dapat menentukan lebarnya dengan menambahkan width pada bagian ID body menjadi 900 pixel seperti ini. Kemudian, di-save dan refresh pada browser. Maka, tampilan akan berubah menjadi selebar table yang bagian luar. Selanjutnya, apabila kita ingin membuat tulisan our products menjadi di tengah, maka kita dapat menggunakan text align pada bagian tag H1. Text align center seperti ini. Kemudian, di-save dan refresh pada browser. Tulisan our products berubah menjadi di tengah. Kemudian, untuk membuat tulisan sweater 1 dan sweater 2 berada di samping gambar, maka kita perlu menentukan lebar dari tag P width 600px seperti ini. Kemudian, di-save dan refresh pada browser. Maka, tulisan sweater 1 dan sweater 2 akan berada tepat di samping gambar. Sekian mengenai internal CSS. Mengenai external CSS akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Pada chapter 3 bagian ketiga kali ini akan dijelaskan mengenai external CSS. Apabila pada bagian sebelumnya telah dijelaskan mengenai internal CSS, di mana style CSS didefinisikan pada bagian tag head, maka dengan menggunakan external CSS, kita dapat mendefinisikan style CSS di luar dari file.html yang telah kita buat. di sini kita telah memiliki chapter 3.html yang kita buat sebelumnya. Apabila kita run, kemudian launch in Firefox, maka akan muncul halaman web yang telah kita buat. Sekarang, apabila kita ingin menambahkan bagian footer pada halaman chapter 3.html, maka jika kita ingin menggunakan external CSS, maka kita perlu membuat satu file baru yang kita save as dan diberi nama style.css seperti ini, kemudian di save. Pada halaman kedua ini, kita dapat mendefinisikan berbagai style CSS yang akan diberikan pada halaman chapter 3.html. Misalnya, untuk baris terakhir, kita ingin membuat tulisan copyright dan copy MI 11.2 seperti ini. Kemudian kita save. setelah itu kita refresh pada browser. Maka telah muncul tulisan copyright dan copy MI 11.2 berwarna hitam. Untuk menambahkan style CSS dengan menggunakan external, maka kita perlu memberikan ID karena hanya digunakan sekali untuk bagian footer. Misalnya diberi nama ID-nya footer. Setelah itu kembali ke style CSS. Untuk mendeklarasikan ID, kita gunakan pagar. Kemudian diikuti nama ID-nya footer seperti ini. Diikuti kurung-kurawal buka dan kurung-kurawal tutup. Kemudian untuk mengubah warna, gunakan color white kemudian font family untuk menentukan jenis tulisan misalnya Arial setelah itu untuk menentukan size font size misalnya 16px seperti ini. Kemudian kita save tekan tombol save kemudian kembali ke chapter 3.html di save menekan tombol ctrl S pada keyboard kemudian apabila kita refresh maka bagian footer belum berubah sesuai style yang kita definisikan karena kita belum menghubungkan antara chapter 3.html dengan style.css yang telah kita buat untuk menghubungkannya pada bagian tag head gunakan tag link kemudian rel stylesheet kemudian untuk mengetahui lokasi dari style.css kita dapat menggunakan href seperti ini karena pada desktop saya menaruh style.css sejajar dengan chapter 3.html yang telah dibuat maka disini kita langsung mendeklarasikan nama filenya style.css seperti ini kemudian kita tutup tag link kemudian ctrl S untuk menyimpan kemudian pada bagian browser di refresh maka tulisan telah berubah menjadi warna putih untuk membuat tulisan berada di tengah maka pada style.css gunakan text align misalnya center seperti ini maka tulisan akan berubah menjadi di tengah untuk memberikan warna background sama seperti sebelumnya kita hanya perlu menambahkan background color seperti ini di save ctrl S kemudian F5 pada browser maka background pada bagian footer telah berubah menjadi warna abu-abu tua kemudian kembali lagi ke chapter 3 dota tml kita juga dapat menambahkan style pada button misalnya di bawah keterangan gambar kita tambahkan tag input type nya button kemudian value nya by seperti ini kemudian kita copy untuk bagian sweater 2 untuk memberikan style karena digunakan 2 kali maka kita menggunakan kelas misalnya kita beri nama kelas btm kemudian kita copy ctrl c kita ctrl v pada bagian sweater 2 setelah itu kita ctrl s dan untuk memberikan style pada button kita kembali ke style css karena menggunakan kelas gunakan dot kemudian btm kurung-kurawal buka dan kurung-kurawal tutup kemudian untuk menentukan border misalnya border width ketebalan garisnya 2px kemudian untuk memberikan warna border color misalnya aqua dan style border style solid seperti ini kemudian untuk menentukan background color tambahkan background color misalnya gray seperti ini dan untuk warna tulisan gunakan color white diakhiri titik koma kemudian di ctrl s untuk menyimpan dan refresh pada bagian browser dengan menekan f5 maka telah muncul dua buah button dengan tulisan buy seperti ini kita juga dapat menentukan tipe kursor dengan menggunakan kursor kemudian pointer seperti ini kemudian di save ctrl s dan f5 pada browser maka saat kursor diarahkan ke daerah button akan berubah menjadi bentuk pointer seperti ini selanjutnya apabila kita ingin memberikan style lain misalnya pada waktu button di hover background akan berubah menjadi warna hitam maka kita dapat menggunakan pseudo class pendeklarasian pseudo class adalah dengan dengan cara menentukan daerah yang akan diberikan pseudo class padahal ini kita akan memberikan pseudo class pada bagian button oleh karena itu gunakan titik btn kemudian titik 2 diikuti dengan tipe pseudo class yang akan kita berikan karena kita akan menggunakan pada saat di hover maka gunakan hover diikutip kurung-kurawal buka dan kurung-kurawal tutup kemudian kita ubah background color menjadi black kemudian di save kita coba pada browser f5 maka telah berubah warnanya menjadi hitam apabila di hover sekian mengenai external CSS dan pseudo class selamat mencoba